Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmatulli Allah Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan Masuki akhir, hampir sepuluh akhir bulan Ramadan Saya mengingatkan diri saya sendiri Pikir apa yang bisa diperbanyak di kalah kita puasa Maka kalau kita baca di dalam hadis Rasulullah Rasulullah menyampaikan Wa astagfiru fihi min arba'in khisalin Qaslatani tardona bihima rabbukum Wa khaslatani lagina abikum anhuma Wa amal khaslatani latani turdawna bihima rabbukum Wa syahadatun an la ilaha illallah Wa astagfiruna Wa amal khaslatani latani lagina abikum anhuma Fatas alu nallaha'l jannah wa ta'udhu nabihi min annar Jadi Rasulullah menyampaikan Perbanyaklah empat perkara Di dalam bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa Dimana dua perkara Yang mengundang kerituan Tuhan kalian Kemudian dua perkara lagi Itu yang kita butuhkan Dua perkara yang mengundang kerituan Allah SWT adalah Yang pertama kalimah syahadat Dan yang kedua adalah istighfar Sedangkan dua perkara yang kita butuhkan adalah Yang pertama kita minta surga Allah SWT Dan yang kedua adalah kita minta dijauhkan dari api neraka Karenanya zikir yang mesti kita berbanyak Dikala kita puasa adalah Ashadu allah ilaha illallah Astagfirullah As'alukal jannah wa ta'udhu wika min annar Ashadu allah ilaha illallah Astagfirullah As'alukal jannah wa ta'udhu wika min annar Ash'adu allah ilaha illallah Astagfirullah Ash'alukal jannah wa ta'udhu wika min annar Mudah-mudahan Bapak Ibu yang terahmat oleh Allah Kita bisa amalkan sehingga puasa kita menjadi lebih bermakna Dan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT Arif kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh